Bila setiap penaikan temperatur sebesar 10 derajat celcius, laju reaksi A menjadi 2B tambah C naik 2 kali, dan laju reaksi pada temperatur 25 derajat celcius adalah K molar per second, atau molar second pangatin 1. Nah, yang ditanya adalah laju reaksi pada temperatur 65 derajat celcius. Di sini sebenarnya ada rumusnya ya, kalau kita ingin mencari V, kalau memakai rumus jadi misalnya V2, itu sama dengan delta V, delta V ini adalah setiap kenaikan berapa kali ya, itu dipangkatkan dengan T2 dikurangin T1, dibagi dengan delta T, dikalikan dengan V, laju reaksi yang mula-mula. Nah, ini sebenarnya kita tidak usah mengakai rumus ini, tapi kita perhatikan polanya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari laju reaksi V2, kita langsung lihat di soal ini adalah ada kata-kata naik 2 kali ya, berarti kita langsung tulis 2, dipangkatkan dengan, mula-mula suhunya adalah 25, nah, dan ternyata yang ditanya adalah temperatur kalau dia 65 derajat celcius, berarti ada perubahan suhu, yaitu dari 65, dikurangin 25, per, delta T di sini adalah setiap kenaikan suhu berapa, nah di sini di soal diketahui, setiap kenaikan temperaturnya 10 derajat celcius, berarti kita masukkan per 10, dikali V1, nah V1-nya di sini ada k molar per second, k ya, molar per second adalah satuannya, nah, kemudian kita hitung jadinya 2, pangkat, 65 dikurangin 20, yaitu 40, 40 dibagi 10, 4, dikali k, molar per second, nah, berarti kita tinggal menghitung aja, 2 pangkat 4 yaitu 16, ya, jadi 16 k molar per second, atau molar second pangkat ini satu, ya, sama aja nulisnya, jadi laju reaksi pada suhu 65 derajat sebesar 16 k molar per second,